Pendekar 1 jurus jilid 10. Ia memburu ke sana dengan langkah lebar, ia berjongkok dan memeriksa keadaan orang itu di bawah sinar rembulan Tan Cupeng kelihatan menggeletak dengan mata melotot, darah mengalir dari bibirnya dan mukanya menyeringai seram ketika napasnya diperiksa. Hah, ternyata Tan Cupeng ini sudah tewas. Dengan termangu-mangu Hwi Giok bangkit berdiri, ia merasa pikirannya kosong dan melayang entah kemana, apapun tak dapat dipikirnya, yang teringat hanya, aku telah membunuh orang, aku telah membunuh orang. Waktu dia mengawasi pula, jenazah itu menggeletak tak berdaya di atas tanah, keempat anggota badannya terlentang lemas, bajunya tersingkap dan sebuah bungkusan uang perak tercerai berai di sekitarnya dan memantulkan cahaya gemerdep tertimpa sinar bulan. Belum lama berselang dia masih bercakap-cakap dan tertawa, dalam tubuhnya penuh tenaga hidup, tetapi sekarang dia sudah mati, jiwanya ternyata amblas dan musnah di tanganku, demikianlah Hwi Giok menghela nafas sedih pelahan dia mengangkat telapak tangan sendiri, kiranya Kung Fu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Malam semakin kelam tapi dia masih berdiri kaku di situ memandangi jenazah yang terkapar di hadapannya, berat dan sedih perasaannya waktu itu seperti dinginnya malam yang kelam ini. Ketika subuh mulai memancarkan sinarnya di ufuk timur dan menimpa mukanya pemuda itu masih berdiri di situ dengan sedih. Mungkin dia masih terlalu muda, ia belum tahu bahwa pertikaian di dunia perselatan selamanya adalah kejam, lebih dua ia tak menyangka bahwa jenazah yang berbaring di hadapannya sekarang Sebenarnya telah menganggap dia sebagai suatu barang dagangan yang bisa mendatangkan keuntungan besar andai kata ia tidak melenyapkan jiwanya Maka orang inilah yang akan memusnahkan dia, bahkan memusnahkannya tanpa kenal rasa sedih ataupun menyesal. Andai kata ia mengetahui semuanya itu, bila ia dapat meresapi makna yang terkandung dalam peristiwa ini mungkin perasaannya akan jauh lebih tenteram Tapi bagaimanapun juga pada saat ini masih tetap bahagia, sebab dia masih muda dan orang muda selamanya hanya membayangkan hal dua yang indah saja Tak memperdulikan segala keburukan orang yang pernah mengalami sesuatu kekejian dan kejelekan bukankah selalu merasa bahagia Oh-oh-oh-oh-oh-oh Fajar telah menyingsing suasana di kota Kengko sangat ramai Pintu kota baru saja dibuka beruntun masuklah tiga lima penunggang kuda, usia maupun gandanan para penunggang kuda bagus itu beraneka ragam Namun semuanya gagah dan tangkas, sinar matanya tajam Keluar kota ke arah selama di sebuah jalan berbatu yang lurus dapat terlihat gelap tertawa penunggang-penunggang kuda itu yang nyaring Tapi ketika mereka melalui sebuah rumah penginapan di tepi kaki gunung yang kecil, sikap angkuh mereka itu mendadak lenyap Bahkan di antara mereka yang turun dari kuda, berdiri di tepi jalan dan memandang ke arah rumah penginapan dengan pandangan aneh Cahaya matahari pada permulaan musim panas menyenari atap rumah penginapan yang kehuang itu Seorang pelayan muncul dan balik pintu yang baru setengah terbuka membersihkan debu di depan pintu dan undak-undakan batu dengan kemalas makasan Dua buah tenglong yang sudah padam tergantung di atas pintu dan bergoy yang tiada hentinya terambus angin Rumah penginapan itu berdiri dengan tenang dan sederhananya di bawah timpaan sinar malahan pagi yang lembut Suasana di kota gunung ini tetap hening, tiada sesuatu yang menarik dan tiada sesuatu kejadian aneh Tapi, kenapa suasana di tempat ini begini hening dan tenangnya jago-jago perselatan yang baru datang itu berpikir dengan heran Bukankah Leong Heng Peci yang telah datang? Malahan sudah menerima kartu undangan dari Sin Ji Ucian Hui Ini kenapa mereka masih tetap tenang saja Maka orang yang berkumpul di depan rumah penginapan itu kian lama kian bertambah banyak Mereka sama berbisik-bisik dan menduga-duga tindakan apa yang akan dilakukan Leong Heng Peci yang yang tersohor ini Dengan perasaan ingin tahu mereka nantikan terjadinya perubahan di rumah penginapan itu Akan tetapi, sampai matahari sudah tinggi di angkasa Suasana dalam rumah penginapan itu tetap hening, tiada terjadi apa-apa Tak seorang pun yang muncul dari rumah penginapan itu Juga tak seorang pun berani masuk ke dalam Tiba-tiba pelayan penginapan itu muncul dan belang pintu ditutup rapat-rapat Suasana dalam penginapan itu tambah hening sehingga kawanan jago yang berkumpul di situ saling pandang dengan bingung Kim Kehpang, tiba-tiba seorang berseru Semua orang berpaling, tertampak jalan yang lurus di depan sana muncul balasan ekor kuda Para pemegangnya adalah laki-laki kekar berpakaian warna-warni persis seperti ekor ayam jago Semuanya duduk di atas pelana dengan dada membusung Ketika melewati rumah penginapan mereka sama dua mencibir, terus lewat dengan begitu saja Di belakang rombongan itu mengikut pula seekor keledai orang yang duduk di punggung keledai itu berbadan kurus kering Berbaju sederhana dan berwajah biasa, malah kakinya tinggal satu Sedang sebuah tongkat besi yang hitam pekat diletakkan melintang di atas pelanannya Dia mengayun camruknya dengan lemah seperti kurang tenaga Ia mengikuti jauh di belakang rombongan itu, seakan-akan pengiring orang-orang di depannya Tapi kawanan jago yang berada di sepanjang jalan segera tundukan kepala Ada pula yang menyapa dengan senyum di kulum Siang to aku, baik dua kahengkah selama ini bagi mereka yang tidak kenal orang itu Baru sekarang terkesiap dan berpikir roja di orang inilah kim keh, si ayam emas, siang el teti kim Keh siang itli duduk di atas keledainya dengan metu setengah terpejam Seperti sudah berapa hari tidak pernah tidur ketika mendengar sapaan jago dua persilatan itu Senyuman menghiasi bibirnya sambil manggut dua dengan kemalas-malasan Sambil menuding ke arah penginapan dengan cambutnya Ia bertanya apakah tam situa itu berdiam di sini meskipun ia bertanya kepada orang lain Tapi sebelum orang menjawab ia sudah manggut-manggut sambil berkata lagi Ia, tentunya kalian sedang menunggu keramaian di sini Ai kalau aku menjadi kalian, lebih baik berangkat saja dan menonton kelongbong san cengkan sama saja Cambuk kembali di ayun keledai itu selangkah demi selangkah berjalan lewat Kawanan jago yang berkumpul di situ saling berpandang Ada yang segera menyusul di belakang siang itli Ada yang tetap menunggu di situ sekalipun mereka heran Kenapa sampai saat itu liong heng pet siang belum juga melakukan sesuatu gerakan Akhirnya kesabaran mereka habis juga Berbondong-bondong mereka pun meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju liong bong san ceng Tak jauh setelah melewati kota gunung itu di depan mana terbentanglah sebuah hutan yang rimbun Di balik pepohonan yang lebat, lamat-lamat tampak bayangan rumah bersusun-susun Dari kejauhan masih tidak terasa seberapa Tapi sesudah dekat maka terlihatlah dinding pekarangan yang mementang jauh ke samping Entah berakhir sampai di mana, atap bangunan berderet-deret entah berapa banyaknya Sebuah jalan beralas batu kerikil membentang menembus hutan itu Berpuluh-puluh orang lelaki kekar berdiri tertib di luar hutan itu Melihat tibanya kawanan jago di situ Mereka maju menerima tali kendali kuda dan menyambut kedatangan tamu-tamunya untuk diantar masuk kebalik hutan sana Di depan pintu perkampungan itu berdiri juga beberapa orang laki-laki berjubah panjang Menerima tamunya dengan senyuman ramah Di balik pintu adalah sebuah halaman yang waktu itu suasana amat ramai dengan gelap tertawa dan suara orang bicara Ruang besar di depan halaman diapit dua ruangan samping di kiri kanan Waktu itu sudah penuh dengan manusia Seakan-akan semua jago perselatan yang ada di wilayah Kang Lam Baik dari golongan putih maupun golongan hitam Baik laki-laki atau perempuan telah berkumpul semua di perkampungan Lombong San Ceng ini Suara latupan ramai tiba-tiba berkumandang dan luar hutan Itulah suara bunyi mercon rentengan yang mulai dibakar Baru saja suara mercon itu berhenti di depan pintu perkampungan Kembali ramai suara mercon lain yang lebih keras Mercon peculampian buatan wuoh memang terkenal karena suaranya yang keras Begitu kerasnya hingga membuat anak pelinga orang terasa sakit Menyusul suara mercon tadi Di ruangan besar itu muncul sebaris laki-laki berbaju merah Yang membawa terompet panjang dan meniutnya keras-keras Baru saja suara terompet berhenti Seorang laki-laki tinggi besar berdiri ke depan pintu ruangan Dan berteriak dengan lantang Siang Pangcu dan Kim Kehpang Tiba setelah dentuman mercon tadi Para jago merasa telinganya agak tenang Tapi begitu mendengar suara menggeledek tersebut Kembali mereka kaget Serem tak perhatian mereka dialihkan ke tengah ruangan Dari balik ruangan muncul satu rombongan orang Yang seorang bermuka merah berjenggot Yang lain bertubuh kurus kecil tapi sinar matanya tajam Selain itu masih ada lagi empat orang setengah baya Dan seorang pemuda bermuka pucat Mereka bersama-sama berdiri di depan pelataran Untuk menyambut tetamunya Melihat itu, kembali kawanan jago berbisik-bisik Tampaknya Siang Kim Keh, ayam emas Siang Memang punya bobot Buktinya Cian Sin Jiuna Hui Hang Serta Mok Heng Teh sama-sama menyambut kedatangannya Bisikan itu baru berakhir ketika dari luar perkampungan Muncul serombongan laki-laki berbaju warna-warni Yang mengiringi seorang laki-laki berkoki satu Masuk ke dalam halaman Lambat sekali langkah orang itu Selangkah demi selangkah Ia menerobosi kerumunan orang dan tiba di depan pelataran Dengan metel, terbelalak dan tertawa keras Laki-laki berkoki satu itu lantas berseru Hahaha sungguh tak ku sangka Sungguh tak ku sangka ternyata Cian Cheng Chu telah menganggap diriku sebagai seorang manusia Tapi harus merepotkan dirimu aku orang Si Siang jadi tidak enak hati Sin Jiu Cian Hui mengelus jenggotnya dan terbahak-bahak Hahaha, Siang Toa Kou memang gemar bergurau Silakan masuk Silakan masuk Pelayanan Cian Heng terhadap Siang Heng sungguh service yang spesial Kata Jitsat Mo Seng sambil tertawa dingin Dia telah menyiapkan sebuah kursi yang luar biasa nyamannya untuk tempat duduk saudara Siang Air muka Kim Ke Siang itu berubah hebat Sinar matanya berkilat tapi segera ia terbahak-bahak Hahaha, kursi yang empuk sih tak perlu disiapkan bagiku Kukira Cian Heng lebih baik menyiapkan beberapa orang nona cantik untuk moheng Ujung tongkatnya menutup permukaan tanah dan tahu dua ia sudah berada di atas undakan dengan enteng Sementara kawanan jago lainnya saling pandang dengan tercengang Mereka merasa hubungan antara Kim Ke Siang Itti dengan Sin Jiu Cian Hui Pak Cujit Set seperti sedikit kurang beres Tapi setiap orang maklum bahwa dunia persilatan itu penuh dengan intrik Penuh dengan tipu musliah tentu saja siapapun tak bisa menduga ada urusan apa dibalik kesemuanya itu Kecuali mereka yang langsung terlibat di dalam persoalannya Sementara itu kembali berpuluh orang jago silat berdatangan di situ Tiba dua seekor kuda dibedalkan ke depan ruang tengah Penunggang Pia adalah seorang laki dua berbaju pendek Begitu tiba ia lantas melompat turun dari kudanya dan langsung masuk ke ruangan Selagi sesaat kemudian serentetan suara mercon Pek Cu Jampian kembali berdentuman Di antara dentuman mercon itu bukan saja Sin Jiu Cian Hui Pak Cujit Set serta Jit Giao Tui Hun melangkah keluar dari ruangan tengah Malahan kali ini mereka keluar sampai di pintu perkampungan Ternyata si tangan sakti Cian Hui telah keluar perkampungan untuk menyambut sendiri kedatangan tamunya Siapa gerangan yang datang rasa heran meliputi pikiran setiap jago yang hadir di situ Sementara semua orang masih bertanya-tanya Laki-laki raksasa yang berdiri di depan pintu ruangan tadi lantas berteriak lantang Liyong Heng Peci yang tambeng Cong Piao Tau dari Hui Liyong Piao Kiok yang menguasai tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara tiba Tong Hong Inggo Hiak dari Hui Leng Po tiba Oh, jadi Liyong Heng Peci yang juga datang Suasana ramai segera terjadi di antara kawanan jago persilatan Nama dan kedudukan seorang jago persilatan biasanya harus ditegakkan dengan kepandayan sejati Semuanya tak dapat dipaksakan begitu Liyong Heng Peci yang dan Tong Hong Gero Heng T tiba Sekalipun kawanan jago yang sudah lama melakukan perjalanan di dunia persilatan itu Tak sampai mengerubung ke depan pintu toh mereka semua sama berpaling dan menengok ke arah pintu karena ingin tahu Suara pembicaraan dan gelap tertawa berkumandang dari luar perkampungan menyusul Kemudian muncul sinjiu kian hektometer yang mengantarkan tamu-tamunya masuk Seorang kakek yang gagah dengan perawakan tidak seberapa tinggi Seorang pemuda tampan yang bermata tajam menyusul di belakangnya Begitu masuk mereka lantas memandang sekeliling ruangan dengan tajam Kemudian setelah tertawa nyaring berkatalah si kakek Tambeng datang terlambat Bila hal ini membuat saudara sekalian harus menunggu terlampau lama Aku mohon maaf sebesar-besarnya Para jago persilatan yang berdiri pada barisan depan tentu saja mengucapkan kata-kata merendah sambil tertawa Sebaliknya mereka yang berdiri di belakang sama mengacungkan jempol dan diam Dia memuji bagaimanapun watak serta tingkah laku orang sitam ini Cukup ditinjau dari sikap serta gerak-geriknya memang tak malu kalau dia menjadi seorang tokoh besar Tidak seperti orang sus yang tadi, huh, baru disanjung sedikit saja seakan-akan lantas mau terbang ke langit Ada pula yang berkata begini, tahukah kau anak muda yang tersenyum simpul di samping Tambeng dan menjurati ada hentinya itu? Dia bukan lain adalah Tong Hong Tiap dan Hui Leng Po Coba lihatlah, tak perlu kita singgung tentang gurunya yang ketua dari Kun Lun Pei Cukup berbicara tentang ayahnya saja, HMM Coba lihat, bukankah sikapnya Sopan Santun halus berbudi? Eeh, aku jadi ingin tahu apakah Hui Tai Sian Seng kita juga seorang manusia yang berbudi halus Seperti dia tengah ramai bicara, Sinsiu Cian Hui dan lain-lain selain telah mengiringi Liyong Heng Pat Chiang, Tong Hong Heng Tei beserta Kuai Be Sintu dan Pat Kuat Chiang masuk ke ruangan besar itu Barisan laki-laki berbaju merah yang berdiri di undak-undakan batu dengan tangan kiri bertolak pinggang tangan kanan berputar sehingga terompet di tangannya itu memantulkan sinar emas beruntun Mereka mundur tiga langkah, kemudian suara terompet berbunyi laki-laki raksasa tadi sebagai pembawa acara segera berteriak lagi silakan para hadirin mengambil tempat duduk ketika suara terompet tadi berbunyi Belasan orang laki dua berbaju panjang bermunculan dan kedua ruangan samping dan mempersilahkan tamu-tamunya mengambil tempat duduk Pelahan Sin Jiu Chian Hui memutar badan dan memberi penghormatan besar di depan sebuah meja pemujaan Dia mengangkat cawan araknya melewati kepala lalu memutar badannya kembali dan berseru silakan, sekali tonggak ia menghabiskan isi cawannya Semua cawan arak yang berada di empat puluh meja besar yang tersedia di ruangan tengah dan ruangan samping serentak terangkat para tamu saling meneguknya sampai habis Sin Jiu Chian Hui terbahak-bahak, sekali lagi dia memenuhi cawannya, lalu sambil mengangkat kembali cawan itu dia berseru Hari ini adalah suatu hari yang baik, sungguh beruntung kita bisa berkumpul di dalam satu ruangan Untuk itu Siao terada suatu kabar gembira yang hendak ku beritahukan kepada saudara sekalian berbicara sampai di sini Dia lantas berhenti suasana di empat penjuru kembali ramai dengan suara bisik yang agak gaduh Leong Heng Peci yang sendiri tetap duduk tak bergerak di tempatnya Ia menyapu pandang ke empat penjuru dengan senyuman menghiasi bibirnya meski pada sinar matanya sama sekali tiada tanda-tanda rasa senang Sin Jiu Chian Hui berdehem dua kali, suasana kembali jadi hening kelihatan betapa gembiranya pemilik Leong Bong San Cheng dalam pertemuan ini Puluhan tahun sudah suasana dunia perselatan di daerah Kang Lem Kacau Balau Jagowan bermunculan di sana sini Keadaan tersebut ibaratnya suasana kemelut pada jaman Cian Kuk di masa lalu Saling bersaing, singkir menyingkirkan selalu terjadi meski suasana semacam ini dapat membangkitkan semangat orang untuk mencari kemajuan ke atas Tapi karena suasana yang kacau balau ini pula mengakibatkan kelemahan di dalam tubuh sendiri dan tidak mampu menghadapi serangan dari luar sehingga kehehe Sambil terkekeh sinar matanya mengering sekejap ke arah Leong Heng Peci yang tambeng lalu dia berkata lebih jauh Kukira semua orang yang hadir di sini sekarang bukan orang luar Maka maafkanlah kalau ucapanku tanpa terdeng aling dua lagi untuk mengemukakan semua unek-unek yang terkandung dalam hatiku Sampai di sini, air mukanya berubah jadi serius Katanya dengan bersungguh-sungguh, suasana dunia perselatan dewasa ini boleh dibilang utara jauh lebih kuat daripada selatan Kukira kenyataan ini tak bisa dibantah lagi, bila kita tak berbangkit dan bersatu, mungkin keadaan selanjutnya akan bertambah runyam Apalagi yang kemaksudkan barusan tidak berarti bahwa jago-jago derah Keng Lem tidak selihai orang-orang utara Maksudku adalah dalam hal persatuan masih harus kita laksanakan Oleh karena itulah aku bersama Jit Giau Tui Hun Nato Ako dan saudara-saudara dari keluarga mau berusaha mencarikan seorang yang cerdik dan bijaksana untuk menjadi Cong Piau Pacunya Kita orang-orang bulim di Kang Lam, mendengar sampai di sini Leong Heng Peci yang tambeng tersenyum dan meletakkan cawan araknya ke meja Kepada Tong Hong Beng Te yang berduduk di sampingnya dia berbisik orang bilang Sin Ji Ucian Hui adalah seorang bun bucoan kai, nih hai dalam kung fu dan sastra Seorang pentolan persilatan yang hebat setelah berjumpa hari ini dapat kurasakan bahwa berita ini memang bukan nama kosong belaka Meskipun rendah suaranya tampaknya ia memang sengaja mengucapkan kata-kata itu agar didengar pula oleh Sin Ji Ucian Hui Betul juga sekulung senyum lantas menghiasi ujung bibir Sin Ji Ucian Hui Tampaknya ia berbangga hati pikirnya Leong Beng Peci yang berani menghadiri pertemuan Mi, betapa besar nyalinya harus dipuji Tapi kalau dia sudah berani mendatangi tempatku bila tiada persiapan tertentu yang diandaikan tak mungkin ia berani melakukannya Berpikir demikian, tiba-tiba saja ia membisikkan sesuatu kepada seorang laki-aki berjubah panjang yang ada di belakangnya Lalu dia menyambung ucapannya tadi Si Ucian Hui memang bukan seorang yang pintar dan berbakat Tapi saudara dua kita dan keluarga Modan atau Aku merupakan orang pintar dan berbakat Bagus, orang yang mereka pilih dan diberi kepercayaan untuk memegang jabatan ini pastilah seorang yang takkan mengecewakan saudara sekalian Oleh karena itu hari ini sengaja kami undang kehadiran saudara sekalian Pertama untuk melepaskan rasa kangen dengan saudara sekalian yang sudah lama tak pernah berjumpa Selanjutnya juga untuk memperkenalkan bakal Beng Cu kita, Hui Taisyan Seng kepada saudara sekalian Sorak, Sorak yang riuh rendah berkumandang mengiringi berakhirnya ucapan itu Sin Ji Ucian Hui tersenyum puas, dia lantas putar badan sambil mengulapkan tangannya laki-laki berbaju merah yang berada di luar Segera menyiapkan trompetnya dan ditiup keras-keras Belasan laki-laki berbaju ringkas muncul dan balik pintu Belasan tenteng mercon PC kacu lampiau disulut pula berbarengan di antara dentuman Yang disertai percikan bunga api dan cabikan kertas Bunyi trompet sahut menyahut, suaranya keras memekak telinga Sin Ji Ucian Hui menudin ke arah sebuah pintu di bagian belakang Sambil tertawa serunya, sekarang Beratus pasang metel, tanpa terasa mengikuti arah tudingan tangannya itu Bunyi mercon dan suara trompet berkumandang makin nyaring Tirai berwarna hijau pupus yang mendalangi pandangan orang ke dalam pelahan digulung ke atas Dengan suatu lompatan cepat Sin Hui menyongsong ke depan pintu Dengan kepala tertunduk dan suara lantang ia berseru Seluruh umat perselatan wilayah Kang Lam Dengan segala hormat menyambut kehadiran Hui Tai Sian Seng Liong Heng Pet Chiang maupun Tong Hong Heng Teh saling pandang sekejap Mereka sama berpikir di dalam hati Entah manusia macam apakah Hui Tai Sian Seng itu setelah tirai digulung ke atas Lama dan lama sekali baru dan balik pintu muncul seorang Ketika pandangan semua jago terpusat ke atas wajah orang ini Orang itu pun mengerlingkan matanya yang tajam dan wajah yang masih polos Tapi cerdik dan balas menatap pandangan semua orang Hem bukankah orang ini adalah Jip Giao Tong Chu Go Beng Si Bisik Pat Kua Chiang Lo Hui dengan kaget dan kening berkerut Belum habis ucapannya itu Tiba-tiba Go Beng Si menyingkir ke sisi pintu Dari balik pintu lantas muncul pula seorang Serem tak suara mercon dan tiupan trompet berhenti bersama Laki-laki raksasa yang bersuara keras tadi berseru dengan lantang Hui Tai Sian Seng Tiba kawanan jago yang hadir di situ sama terkesiap Tanpa terasa semuanya bangkit berdiri dan memusatkan perhatian mereka ke arah tubuh Keng Lemok Lim Beng Cu itu Liyong Heng Pe Chiang tersebut Ia pun ikut berbangkit dan berpaling Mending kalau dia tidak menoleh Begitu memandang wajah Seng Beng Cu air mukanya kontan berubah hebat Hatinya bergetar keras Hampir saja ia meneriakan namanya biarpun dia seorang yang pandai membawa diri dan otaknya penuh tipu daya Tapi sekarang ia pun benar-benar tak dapat mengendalikan emosinya Orang ini bermuka cerah lagi pula sangat tampan Agaknya dia memang seorang manusia berbakat hebat Bisik Tong Hong Tiat setelah memandang ke muka sejenak Cuma, ku rasa usianya masih terlampau muda Diiringi Sin Ji Ucian Hui Pelan-pelan Hui Tai Sian Seng berjalan masuk ke dalam ruangan Sorot matanya kaku Dan memandang ke depan tanpa berkedip Mukanya kaku tanpa emosi Meta arisnya samar-samar seperti menahan rasa kemurungan Bunyi trompet dan mercon sudah reda Sekarang suasana dalam seluruh ruangan diliputi keheningan Demikian heningnya sehingga nafas setiap orang dapat terdengar nyata Perasaan kawanan jago itu bukan saja kaget dan tercengang Mereka pun agak bingung beratus-ratus pasang met Menatap Hui Giok tak berkedip Sebaliknya Hui Giok sendiri seperti sama sekali tidak tahu apa-apa Li Yong Heng Pat Siang, Tong Hong Tiat dan Tong Hong Gero Heng Ti Kim Keh Siang Itti serta Jit Giao Tui Hun Nah Hui Hang Mo Si Su Set dan Shin Ji Ucian Hui mengambil tempat duduk di meja utama Ketika Hui Tai Sian Seng itu sampai di sisinya tambeng berdehem pelahan Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Cepat diatundukan kepalanya Didengarnya Shin Ji Ucian Hui telah mengangkat cawannya Sambil berkata marilah kita semua menghormati Hui Tai Sian Seng dengan secawan arak Go Beng Si mengambil cawan arak dan Diserahkan ke tangan Hui Giok Hui Giok menerimanya dengan pandangan hampa Lalu sekali tenggak menghabiskan isinya Melihat keadaan rekannya ini diam-diam Go Beng Si menghela nafas panjang Sudah dua hari belakangan media merasa bahwa sikap Hui Giok sangat tidak tenang Seperti orang gugup Terutama pagi tadi Ia melihat keadaan Hui Giok seperti orang yang kebingungan Hal ini membuat hatinya khawatir bercampur gelisah Dia takut Hui Giok akan bertindak salah Sehingga terjadi hal-hal yang tak bisa tertolong lagi Kini dia rada menyesal dan merasa tidak seharusnya mendorong rekannya itu untuk melakukan hal ini Suara bergemuruh berkemandang Semua jago ikut mengangkat cawan dan menghabiskan isinya Shin Ji Ucian Hui meletakkan kembali cawan araknya ke meja Sorot matanya yang tajam seperti elang menyapu setiap wajah jago yang berada di hadapannya Tiba-tiba ia bertepuk tangan Dua orang laki-laki segera muncul dari belakang ruangan dengan membawa selembar kain merah terus dikenakan pada tubuh Cian Hui, air muka Cian Hui tetap dingin dan kaku Setelah melirik sekejap sekitar tempat itu, tiba-tiba ia bertepuk tangan lagi Terdengar suara kerbau menguat di luar ruangan Empat orang laki-laki kekari yang separuh badan telanjang Dengan selembar kain merah terikat di pinggangnya Dengan sigapnya menggotong masuk seekor kerbau yang tanduknya terikat pula dengan pita merah Meskipun kerbau itu mendengus-dengus marah, tapi digotong oleh keempat orang laki-laki itu lebih tinggi dari kepala Ternyata binatang bertenaga besar itu sama sekali tak mampu berkutik Terlihatlah tubuh keempat laki-laki itu memang kekar dan berotot Mereka menggotong kerbau itu langsung ke tengah ruangan dan berhenti di depan meja utama Shinjiu Tianhui yang mengenakan kain warna merah pelahan memutar badannya Dia mengangkat cawan arak dan meneguknya pula sampai habis Dua orang laki-laki berdada telanjang dan ikat pinggang merah Dengan membawa bas komas yang amat besar tampak masuk ke dalam ruangan dan berlutut di hadapan Tianhui Si tangan sakti Tianhui mencabut sebilah pisau jagal dari atas meja Mendadak ia menyemburkan arak dalam mulutnya ke atas kepala kerbau Sementara tangannya secepat kilat menghujamkan ujung pisau itu ke leher kerbau tadi Seketika itu juga darah bermunkratan keluar dengan derasnya Bas komas yang sudah disiapkan itu lantas digunakan untuk menampung darah yang manjur keluar itu Kerbau yang kuat itu berusaha merontah Tapi kekuatan empat orang laki-dua yang memegangnya memang hebat Mereka berdiri sekukuh bukit di tempat semula Wajah maupun gerak-gerik mereka sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka kepayahan Shinjiu Tianhui mengayun tangannya Pisau tajam itu meluncur ke udara dengan cepatnya Pisau yang agak melengkung itu berputar satu lingkaran di udara Lalu secepat kilat meluncur kembali ke bawah dan tepat menancap di atas pantat kerbau tersebut Sekali lagi kerbau itu menguak sambil mendengus-dengus Tapi suaranya yang memilukan hati itu tertelan oleh bunyi mercon Tiupan trompet dan sorak-sorai yang gegap gempita Shinjiu Tianhui tampak bangga Pelahannya putar badan Tangannya memberi tanda Serentak bunyi mercon Tiupan trompet dan suara sorak-sorai yang gegap gempita Tadi berhenti suasana pulih kembali dalam keheningan Melihat itu meski senyuman masih menghiasi bibir Namun diam, diam ia pun terkejut Setiap orang yang merasa dirinya setaham dari daerah Kang Lam Dipersilahkan ikut minum secawan arak darah Sebagai tanda ucapan selamat bagi kebesaran Bengcu kita teriaksin Shinjiu Tianhui dengan suara lantang Dengan cawan araknya Dan menyodok secawan darah dan dalam bas komas Kemudian dengan hormat diangsurkan kehadapan Hui Giok Setelah pemuda itu meneguknya habis Dia sendiri pun minum habis pecawan Menyusul kemudian Jit Gyo Tuihun Pak Tsu Jit Set meninggalkan tempat duduk Dan ikut antri untuk minum arak darah Tapi ada pula yang masih ragu-ragu Dan belum mengambil keputusan Liyong Heng Peci yang tambeng Tetap duduk di tempatnya dengan matanya yang tajam Dia melirik kesana kemari Dilihatnya Hui Giok masih duduk dengan mata yang sayu dan hampa Hingga detik itu masih belum mengetahui kehadirannya Di situ hal ini membuat tambeng kaget bercampur Heran dia tak tahu kejadian apa saja yang dialami anak muda itu Sejak minggat dari rumahnya setahun yang lalu Sehingga bisa diangkat menjadi kang lambok limbengcu segala Meskipun pelbagai pikiran berkecambuk dalam benaknya Ia tetap duduk diam saja Orang lain mungkin menebak yang sedang dipikirnya Dalam pada itu sebagian besar kawanan jago yang hadir itu Sudah meninggalkan tempat duduknya untuk ikut minum arak darah Sedang kerbau itu sendiri sudah berhenti meronta Karena terlalu banyak darah yang mengalir keluar Kepalanya terkulai menanti habisnya Sisa kehidupan mengikuti titik-titik darah penghabisan Yang menetes keluar dari tubuhnya Sinji Yuchian Hui dengan selempang merahnya berdiri dengan wajah angker Matanya berkilat-kilat memandang ke sana kemari Tiba dua ia menatap wajah Kim Keh Sian Itti dengan tajam Kemudian tegurnya dengan suara berat Siang Toako, kehadiranmu ini mewakili kedudukanmu sebagai sesama rekan perselatan dari wilayah Kang Lam atau Kah HMM Siawta ingin tahu penjelasan dan siang Toako, Kim Keh Sian Itti berkerudahi Lalu terbahak-bahak Hari ini Siawta datang ke sini melulu untuk menonton keramaian belaka Kenapa apa tidak boleh hari ini semua umat perselatan yang berada di wilayah Kang Lam berkumpul di sini Untuk minum arak darah serta bersumpah setia kawan Sebagai rekan perselatan dan wilayah Kang Lam ternyata siang Heng melulu datang untuk menonton keramaian Hehehe, tindakanmu ini sungguh membuat Siawta tidak mengerti Kim Keh Sian Itti tertawa dingin Jawabnya Hehehe, jadi maksudmu Setiap anggota perselatan yang berasal dan wilayah Kang Lam harus ikut serta di dalam perserikatan ini Jiu Chian Hui dengan tatapan tajam mengawasi lawan dengan geram Sahutnya dengan nada berat Hari ini semua rekan perselatan berkumpul di sini hanya untuk bersumpah setia kawan Bila bukan kawan tentu lawan Kalau bukan musuh dialah sahabat Di dalam soal ini tiada pilihan ketiga Kawan atau lawan hanya diputuskan dengan sepatah kata saja dari siang Heng HMM, bila siang Heng mengatakan kedatanganmu hanya untuk menonton keramaian saja Mau datang lantas datang mau pergi lantas pergi HMM, tidakkah kau merasa bahwa tindakanmu ini terlampau tak pandang sebelah netle Terhadap Long Bong San Cheng kami berbicara sampai di sini Tiba-tiba dia menengadah dan tertawa seram Di tengah gelap tertawa seram itulah tiba-tiba berubah jadi tertawa dingin Dan dibalik tertawa dingin mendadak berubah Jadi dengusan, sorot matanya yang tajam Seperti sengaja dan tak sengaja menatap wajah Kim ke siang Hittie Lalu ralih ke wajah Leong Heng Peci yang tambeng dengan tatapan yang tajam Itu ia menunggu jawaban siang Hittie Untuk sesaat suasana dalam ruangan jadi tegang beratus-ratus pasang netu sering tak beralih ke wajah Kim ke siang Hittie Semua orang ingin tahu bagaimanakah reaksi si ayam emas itu Siang Hittie tetap duduk dengan wajah dingin Matanya setengah terpejam dan tongkat besinya diraba dengan tangannya Sementara tatapan matu kawanan jago seperti kena tersihir beralih Mengikuti gerak tangannya di atas tongkat hitam itu Dari kiri ke kanan kemudian dari kanan kembali ke kiri Di tengah suasana yang serba tegang itulah tiba-tiba dari sudut ruangan yang gelap Muncul seorang laki-laki kurus kecil yang berwajah jelek Setelah berdehem mendadak ia menengadah dan tertawa latah Suasana dalam ruangan ketika itu boleh dibaratkan gendawa yang sudah ditarik Setiap saat suatu bentrokan bakal terjadi Tapi dengan berkumandangnya gelap tertawa itu Dengan kaget perhatian semua orang lantas beralih ke arah suara tertawa itu Selangkah demi selangkah laki-laki itu berjalan menuju ke tengah ruangan Lalu sambil tertawa dia berseru Kalau bukan kawan dialah lawan Kalau bukan lawan dialah kawan Hahaha, Cian Cheng Chu Apakah setiap orang perselatan yang tak mau mengakui Hui Tai Sian Seng sebagai Kang Lebeng Chu Lantas akan kau anggap sebagai musuhmu siapa Gerangan orang ini dengan perasaan kaget Kawanan jago mulai berpikir besar amat Nyalinya berani dia berlagak Cuma wa dan bicara senaknya di hadapan Sin Ciu Cian Hui Tampang orang itu tidak istimewa Kecuali bertampang jelek Boleh dibilang segalanya biasa-biasa saja Dan yang lebih aneh lagi Ternyata tak seorang pun di antara kawanan jago yang hadir ini mengenal asal usulnya Sin Ciu Cian Hui berkerudahi Setelah berpikir sejenak tiba-tiba tegurnya sambil tertawa Apakah anda ada usul lain tentang soal ini laki-laki itu tertawa dingin? Hehehe, bagiku hidup di dunia perselatan adalah biasa Bila pisau putih masuk, pisau merah keluar ujung tombak meremuk tulang Ujung golok berlumuran darah Sekalipun harus naik ke bukit golok atau menyeberangi lautan api Sedikit pun tidak boleh ragu Coba, betul tidak Cian Ceng Cu tampang laki-laki itu jelek Tapi lidahnya amat lincah Bukan saja kata-katanya enak didengar Bahkan semuanya tepat tegas Dalam keadaan begini sekalipun Sin Ciu Cian Hui harus mengeringitkan alisnya Mau tak mau dia harus menggut dan menjawab juga ya Betul hahaha Itulah dia semestinya Beng Cu yang Cian Ceng Cu pilih untuk kita Tentulah seorang Beng Cu yang jempolan Itu tak perlu disangsikan lagi Akan tetapi aku Tan Ceng Cu yang merasa kurang puas Untuk menerima semuanya itu dengan begitu saja Karenanya dengan tak tahu diri Aku ingin mencoba apakah Hui Tai Cian Ceng Benar-benar mempunyai kung fu yang lihai atau tidak Aku ingin tahu apa kung funya bisa mengalahkan semua orang Serta menaklukan sahabat-sahabat yang tiap hari kerjanya bergelimpangan di ujung golok Apabila terbuktiku Fu Hui Tai Cian Ceng ternyata tidak melebih diriku Hahaha sebagai kata selanjutnya dia hanya bergelak tertawa tiada hentinya Tangannya terus bertolak pinggang dan gerak-geriknya persis seperti gaya kaum merandal yang siap berkelahi Sin Ciu Cian Hui semakin mengeringitkan alisnya yang tebal Dengan suara keras bentaknya Siapa kau? Atas perintah siapa kau cari perkara kesini? Hektometer, ketahuilah Longbong San Ceng bukan tempat yang tepat bagi kalian kaum berandal untuk bikin gara-gara Pengawal, tangkap dan seret keluar berandal yang tak tahu diri ini Dua orang laki-laki berbaju hitam segera mengiakan dan tampil ke depan hendak membekuk orang itu Tunggu sebentar tiba-tiba muka siangit dibangkit sambil membentak Ada apa teriak Cian Hui dengan kening berkerut? Hehehe, ku kira apa yang diucapkan saudara Tan sedikit pun tak salah Bila orang yang akan menjadi Kang Lam Lok Ling Beng Cu tidak mendemonstrasikan kelihayannya Hehehe, mana mungkin kawan-kawan perselatan di wilayah Kang Lem bisa puas dan takluk Sin Ciu Cian Hui tertegun Tapi sesaat kemudian ia berkata lagi dengan bengis Hui Tai Sian Seng adalah seorang gagah yang diundang oleh ku, Moheng T dan Nato Aku Bila ada orang yang merasa puas dengan pengangkatan ini HMM HMM Kalau begitu, kenapa bukan Cian Heng saja yang menjadi bengcu saja EJ Kim Ke Siangit T HMM Buat apa kau bermain sandiwara untuk mengelabui orang banyak hihibi Betul, betul, tanke Leong cekikikan jika Cian Cheng Cu yang menjadi bengcu Tentu saja aku tak akan bicara apa-apa lagi Leong Heng Petsi yang tambeng yang sejak tadi diam saja tiba-tiba berdehem lalu berkeplok tangan Serunya sambil tertawa ia betul memang betul omongan itu beratus pasang metu kawanan jago yang hadir di situ sering tak memandang wajah tambeng Mereka tahu ikut bicaranya Leong Heng Petsi yang dalam keadaan seperti ini tentulah bukan tindakan yang sederhana Sejak masuk ke dalam ruangan, pikiran Hui Giok selalu dibebani berbagai persoalan yang memusimkan kepalanya Kini mendadak mendengar ucapan itu, hatinya tergerak ketika berpaling kebetulan sorot matanya beradu pandang dengan tambeng Seketika Hui Giok merasakan sekujir badannya bergetar keras, dilihatnya senyuman menghiasi bibir tambeng Tiba-tiba teringat olehnya kejadian yang pernah dialaminya setahun yang lalu di halaman belakang Haui Leong Piao Giok Tiba-tiba ia pun teringat kembali akan tekadnya ketika mengambil keputusan akan mengembara Shin Ji Ucian Hui tahu bahwa permainan ini adalah karya Kim Ke Siang Itti ditatapnya orang itu dengan geram Tapi sebelum dia bersuara, tiba-tiba ia lihat Hui Giok telah tampil ke muka dengan dada membusung Pemuda itu langsung menghampiri Tan Ke Tiang, tegurnya dengan lantang Jadi kau hendak menjajal kepandaianku Sebenarnya orang yang bernama Tan Ke Leong ini tidak lebih cuma seorang keroco di dunia persilatan Ia mendapat tugas dari Kim Ke Siang Itti untuk membuat keonaran Bila mana tiada yang menunjangnya, tak nanti dia berani main gila di Lombong San Cheng Sekarang ia lihat pemuda yang akan menjadi Kang Lemok Lim Beng Cu ini sudah berdiri di hadapannya dengan gagah Suaranya lantang dan mati sinar seketika ia menjadi gugup dan tak tahu harus menjawab Kim Ke Siang Itti cukup mengetahui seluk-beluk tentang Hui Giok Ia pun tahu pemuda itu tak pandai ilmu silat Melihat orang suruhannya ketakutan Ia lantas berseru betul, sahabat si Tan ini memang hendak mencari Hui Tai Siang Cheng Tiba-dua ia teringat pemuda si Hui ini bisu dan tuli Bahkan pernah kena dihajar olehnya hingga terluka parah Kenapa sekarang bisa muncul kembali tanpa cedera Malahan sudah bisa bicara dan mendengar Makin dipikir semakin keheranan Tanpa terasa kata-kata yang diucapkan terhenti di tengah jalan Hektometer, katanya kau ingin mencoba ilmu silatku Kenapa tidak lekas turun tangan kata Hui Giok dengan ketus Waktu itu Jit Giau Tong Chu Godeng Si merasa kaget Bercampur heran ketika mendadak lihat Hui Giok tampil ke depan Sejak berkenalan dengan Hui Giok Ia merasa anak muda ini berbudiluhur Tidak suka menonjolkan diri Membalas kejahatan dengan kebaikan Serta banyak kebaikan lainnya Hanya ada suatu kekurangannya Yaitu keberanian dan kegagahan Sebagai seorang pendekar Kang O Akan tetapi ia pun tahu Hui Giok sudah kenyang menderita Tidaklah aneh kalau dia jadi kekurangan keberanian Tapi sekarang dilihatnya sikap Hui Giok mendadak gagah berani Seperti singa yang baru mendusin dari tidurnya Dalam kaget dan herannya merasa gembira Bercampur kuatir Dia kuatir kufu Hui Giok bukan tandingan Tan Kehliong Waktu ia mengalihkan pandangannya ke arah lain Dilihatnya Leong Heng Peci yang tambeng Dengan tersenyum sedang mengawasi Hui Giok Sedangkan Shin Ji Ucian Hui berdiri kaku Dengan tangan terkepal Pek Sujit Set berwajah serius Dengan sinar mata Tajam Jit Giao Tui HNN Mengernyitkan alis yang tebal Seperti lagi merenungkan sesuatu Sebaiknya Hui Giok tetap berdiri Seenaknya seakan dua tidak memikirkan kehadiran Tan Kehliong yang bertampang jelek itu Di antara orang-orang persilatan yang hadir dalam upacara ini ada di antara mereka yang datang khusus untuk mengikuti upacara Ada yang datang untuk mengikuti pengambilan sumpah setia Ada yang merupakan orang-orang kepercayaan Shin Ji Ucian Hui yang sengaja diselundupkan Ada pula anak buah perkumpulan Kim Keh yang sengaja hendik menerbitkan keonaran Dan ada juga yang termasuk anak buah Leong Heng Peci yang tambeng Pokoknya di antara setian banyak yang ada sebagian yang ingin menyaksikan Hui Sian Seng mendapat malu di depan orang banyak Tapi ada pula yang berharap agar dia mendapat nama dan kedudukan Demikian kacau balau dan kalutnya suasana dibalik semua itu sungguh sukar untuk dilukiskan dengan kata-nol kata Tapi walaupun jalan pikiran tiap orang berbeda, sorot meti mereka justru tertuju ke satu arah Yakni Hui Giok sekalipun Pak Chu Jip Set, Jip Giau Tui Hun, Shin Ji M. Cian Hui dan Leong Heng Peci yang terhitung jago kenamaan Tapi bila dibandingkan dengan kecemerlangan Hui Giok saat ini, mereka seolah-olah jadi guram secara mendadak Sehabis Hui Giok bicara, suasana dalam ruangan seketika berubah jadi hening Tan Ke Leong celingukan ke sana kemari Seperti orang mohon kasehan, mirip pula orang yang sedang mencari bantuan Akhirnya tatapan matanya langsung tertuju ke wajah Kim ke siang iti Si ayam emas siang iti sedang berpikir tampaknya pemuda si Hui itu memang rada aneh Bagaimanapun juga, ada baiknya kalau Tan Ke Leong ini disuruh maju dulu untuk mencoba kemampuannya Maka ia lantas mendengus, sobat, bukankah kau bermaksud mencoba kepandayan Hui Tai Sian Seng? Kenapa tidak segera turun tangan? Mau menunggu sampai kapan lagi selesai bicara DM lantas berpeluk tangan, melengos dan tidak memandang Tan Ke Leong barang sekejap pun Melihat sikap pangcunya itu, setiap anggota Kim Keh Pang yang memakai baju warna worm itu sama bersorak Malahan ada yang mengejek Tan Keh Hang Melihat tampangnya si seorang laki-laki tak, tahunya tak becus dan penakut Suasana yang semula hening dengan cepat menjadi gaduh lagi Leong Heng Pets yang tetap duduk sambil tersenyum Sedang Tan Keh Hang jadi takut ngeri dan menyesal Keadaannya waktu itu persis orang yang duduk di punggung harimau Mau turun takut tetap duduk sungkan benar dua serba salah Akhirnya ia jadi nekat Tiba-tiba bentaknya, aku akan mengadu jiwa dengankah seperti harimau kelaparan Ia menerkam Hwi Giok dengan ganasnya Semua orang hanya merasa pandangannya jadi kabur Jerit kesakitan segera mengema di seluruh ruangan Sebelum semua orang sempat melihat gerak tangan Hwi Giok Tau-tau Tan Keh Lyong sudah mencelat ke udara Terbanting ke tanah tak bergerak lagi Suasana jadi gempar Semua orang jadi saling berpandang dengan metel Terbelalak air muka Kim Kes yang LTT juga berubah hebat Beruntun dan mundur tiga langkah hingga berdiri bersandar dinding Di tatapnya Hwi Giok dengan termangu, hampir saja dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya Liang Heng Pe Chiang juga mengernyitkan alisnya yang tebal serentak ia berdiri Tanpa terasa Sin Ji Ucian Hwi juga lantas mencabut kipasnya dan kereet Kipas di bentangnya lebar-lebar Pak Chu Jip Set bersaudara juga saling pandang dengan air muka berubah pucat Seketika itu macam-macam dugaan berkecamuk dalam benak masing-masing orang Di antara setian jagoi yang hadir hanya Liang Heng Pe Chiang, Sin Ji Ucian Hwi, Pak Chu Jip Set, Kim Kes yang ifti, Jip Gyo Tui Hun, Tong Hong Heng Te dan Go Deng Si Yang sempat menyaksikan gerakan yang digunakan Hwi Giok Walaupun jurus serangannya amat sederhana, tapi gerakannya aneh sasaran tepat Semua ini betul-betul membuat orang merasa kagum Mereka terhitung jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan Tapi tak seorang pun yang tahu dari aliran manakah jurus serangan tersebut Sin Ji Ucian Hwi menyapu pandang sekejap seluruh ruangan dengan tatapan tajam Tiba-tiba dia mengulapkan tangannya sambil mementak gotong pergi mayat itu Hwi Giok sendiri masih berdiri termanggul seakan-akan sikapnya telah kembali menjadi dungu seperti semula Sin Ji Ucian Hwi sendiri sangsi, tapi air mukanya tetap tenang tanpa menunjuk perasaan apa-apa Dengan kening berkerut di alantas berpaling kepada Kim Kes yang itti Ia tertawa dingin, katanya, ku yakin mataku belum buta bukan? Nah apabila di antara saudara sekalian masih ada yang sangsi terhadap kemampuan Hwi Tai Sian Seng Tak ada alangan untuk segera tampil ke depan dan mencoba sendiri Suasana jadi hening, semua orang yang hadir di situ sama-sama bungkam Tampaknya mereka sudah pecah nyalinya oleh kemampuan jurus serangan Hwi Giok tadi Melihat keadaan kawanan jago itu, Sin Ji Ucian Hwi kembali tertawa Tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu Tiba-tiba dilihatnya liong heng peci yang tambeng sambil membawa cawan araknya langsung berjalan menuju ke hadapan Hwi Giok Sambil tertawa ia menegur, anak Giok Sudah setahun kita tak berjumpa sungguh tak ku sangka kungfumu mendapat kemajuan yang sangat pesat Kejadian ini sungguh membuat girang hatiku marilah Ku hormati dirimu dengan secawan arak air mukasin Sin Ji Ucian Hwi berubah hebat Bagaimanapun juga dia tidak menyangka Hwi Giok akan dikenal tambeng Bahkan ditinjau dari ucapan tambeng Tampaknya kedudukannya masih setingkat lebih tua daripada Hwi Giok Hal ini tentu saja membuatnya tercengang Keruan kawanan jago lain lebih-lebih heran Lalu mereka sama berpikir aneh benar Kenapa Lok Lim Beng Cu yang diangkat Sin Ji Ucian Hwi Ternyata adalah sanak keluarga musuh bebuyutan pelahan Hwi Giok Alihkan pandangannya Ia tersenyum setelah gelagapan sejenak barulah berkata Baikkah paman selama ini Hahaha hal baik Baik sambil terbahak-bahak liung HCNG Pet yang meneguk habis isi cawannya Sambil ini merangkul bahu Hwi Giok Ia berjalan balik ke tempat duduknya semula Sin Ji Ucian Hwi yang memandang mereka dengan melongo Rasa bangga dan gembiranya kini sudah tersapu bersih Setelah melenggung beberapa saat akhirnya ia menyengir dan berkata Hehehe, kiranya tamtai hiap sudah kenal Hwi Taisyan Seng Haha, bukan kenal lagi namanya Sejak kecil anak Giok tinggal bersamaku Hubungan kami bukan cuma kenalan saja Sampai di sini ia berpaling dan tanya Hwi Giok Betul tidak? Anak Giok Hwi Giok mengangguk tanpa bersuara Pucat wajah Sin Ji Ucian Hwi Dengan susah payah dia hendak mengorbitkan Hwi Giok Sebagai Liok Lim Beng Cu Maksudnya agar dia dapat memerintah dari balik layar Asal Hwi Giok berada dalam cengkeramannya Menurut anggapannya tak akan berbeda Seperti dia sendiri yang menjadi Beng Cu Ketika Hwi Giok mendemonstrasikan kufunya yang lihai tadi Walaupun dalam hati ia keheranan Tapi dia masih bangga Sungguh maupun tak tersangka kejadian berikutnya akan mengalami perubahan drastis Begini susah payahnya selama ini berakhir dengan memberi keuntungan besar lagi pihak musuh Malah dalam keadaan seperti ini Ini kendatipun lombong cengcu ini terkenal karena kelicikan serta kemampuannya membawa diri Tidak urung berubah juga wajahnya Liong Heng Pets yang melirik sekejap ke arah musuh Lalu tertawa bergelak Hahaha Aku hanya bergembira untuk diri sendiri Hingga lupa saudara sekalian masih ada urusan penting Anak Giok, kawan-kawan perselatan yang datang hari ini semua hanya tertuju untukmu seorang Setelah kau menjadi Kang Lam Lok Lim Beng Cu Semoga jangan kau lupakan kasih sayang orang lain terhadap dirimu Nah pergilah, pergilah melayani tamu-tamumu Ai Sobat Karibku Almarhum mempunyai keturunan baik Sungguh membuat hatiku kegirangan Ia menengadah dan terbahak-bahak lalu membalikan lagi Cian Cheng Cu, upacara pengambilan sumpahmu nyaris menjadi peristiwa yang kurang menyenangkan Setelah terjadi pengacauan oleh manusia yang tak tahu diri tadi Tapi untunglah semua persoalan bisa menjadi beres dengan sendirinya Kukira sementara kawan perselatan yang hadir di sini masih banyak yang belum mendapat bagian arak darah Kenapa tidak segerakah selesaikan upacara ini? Meskipun diriku ini orang luar tapi hatiku sudah tidak sabar lagi Cian Hui cuma bisa menyangir saja sambil mengiakan berulang kali Ya, ya betul, tentu saja dalam hatinya sekarang Ia sama sekali tidak berniat mengangkat Hui Giok sebagai Beng Cu lagi Tapi bagaimanapun juga dia tak mungkin menampar mulut sendiri di hadapan umat perselatan yang datang Dan segerna penjuru apalagi mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan perkataannya semula Tiba-tiba Kim Keh Siang Itti bergelak tertawa Ia berkata, Hui Tai Sian Seng bukan saja masih muda dan tampan Sungguh tak nyana kalau kungfunya juga luar biasa Dengan tokoh macam begini yang menjadi Kang Le Beng Cu Tentu saja aku orang sis yang takkan bicara apa-apa lagi Mari, saudara-saudara sekalian Kita juga minum secawan arak darah untuk menyampaikan selamat kepada Beng Cu kita ini Dengan langkah lebar dia maju ke depan Mengambil secawan arak darah dan meneguknya sampai habis Kemudian memberi hormat kepada Hui Giok Lalu berseru dengan suara lantang Mulai detik ini Hui Tai Sian Seng adalah Beng Cu to aku kita semua Seandainya ada orang yang berani bersikap kurang sopan kepada to aku kita ini Aku orang sis yang pertama-tama akan beradu jiwa dengan orang itu Berbicara sampai di sini, tongkat besinya yang hitam itu diketuk-ketukan ke lantai sehingga berbunyi nyaring Anak buah Kim Keh Pang yang menyaksikan sikap ketuanya itu segera berebutan maju ke muka untuk ikut meneguk arak darah Pada hakikatnya kedatangan Kim Keh Siang Itti adalah berniat untuk bikin keonaran selama berlangsungnya pengangkatan Beng Cu Tapi setelah menyaksikan kelesuan yang menyelimuti Cian Hui Bagai lawan yang membenci dan selalu berselisih paham dengan Cian Hui Segera ia menfaatkan kesempatan yang baik ini untuk membuat musuhnya makin mendongkol Bukan saja dia tidak bikin keonaran lagi Malahan dia yang paling dulu setuju dengan pengangkatan Beng Cu ini Memang begitulah kejadian yang selalu timbul dalam dunia persilatan Kadangkala perubahan yang terjadi sukar diramalkan lebih dahulu Belum lama berselang orang dua seperti Tam Beng dan Kim Keh masih ada maksud untuk melakukan pengacauan Tapi sekarang mereka malahan setuju dan mendukung pengangkatan Hui Giok Sebaliknya orang dua yang sebelumnya setuju kini malahan menumbuhkan sikap tidak setuju Padahal merekalah yang memilih Seng Beng Cu itu Tapi kendatipun dalam hati merasa tidak setuju Ternyata tak seorang pun yang berani mengutarakan ketidaksetujuannya itu secara terang duaan Melihat air muka Sin Ji Ucian Hui, Teg, Cu Jip Set dan Jip Giao Tui Hun yang mengenaskan itu Jip Giao Tong Cu merasa geli dan ingin tertawa Tapi diam dua ia pun merasa khawatir Sebagaimana diketahui Jip Giao Tong Cu Go Deng Si bukan saja merupakan seorang pemuda yang cerdik Ia pun mempunyai pengalaman yang cukup luas Sekilas pandang itu saja dia sudah lantas memahami isi hati yang sedang dipikir orang dua itu Dia tahu, sebenarnya Liong Heng Pets yang menguatirkan terpilihnya seorang Beng Cu yang akan mengepalai kaum Lok Lim di daerah Kang Lam Sebab mereka tentu akan bersatu dan mendatangkan gangguan baginya Maka dia sengaja hadir di sini dan berusaha dengan segala tipu dayanya yang licik untuk menghancurkan rencana musuh Akan tetapi setelah diketahui Olehnya bahwa seng Beng Cu itu tak lain adalah Hui Giok Dengan cepat semua rencananya lantas berubah Sekarang bukan saja ia tidak berusaha lagi untuk menggagalkan upacara pengangkatan itu Dia malahan berdaya agar Hui Giok yang tetap menduduki kursi Beng Cu itu Sebab bagaimanapun juga hubungannya dengan Hui Giok sudah tentu akan jauh lebih akrab daripada hubungan Hui Giok dengan Shin Ji Ucian Hui Dengan demikian diangkatnya Hui Giok sebagai Kang Lam Lok Lim Beng Cu bukan saja tidak merugikan malah sebaliknya sangat menguntungkannya Sekalipun demikian Jit Giao Tong Cu Go Beng SJ tetap merasa khawatir dan apa yang pernah diceritakan Hui Giok Ia tahu bahwa sikap Tambeng terhadap perkanya ini bukan berdasarkan kebaikan yang sungguh-sungguh Sudah tentu ia tidak begitu jelas tentang latar belakang semua kejadian ini Tapi ia dapat menduga diperalatnya Hui Giok oleh Leong Heng Pec yang mungkin akan lebih buruk daripada diperalat oleh Shin Ji Ucian Hui Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya Go Beng Si memang cerdik Tapi toh gagal menemukan care yang bagus untuk mengatasi persoalan ini Sementara itu mayatkan Keo Yeong sudah diusung keluar oleh anak buah Tian Hui Walaupun setiap orang yang hadir dalam ruangan ini merasa kebingungan Tapi lantaran urusan telah berkembang jadi begitu Mereka pun tetap antri untuk minum arak darah Menyaksikan kesemuanya itu Shin Ji Ucian Hui hanya bisa mengeluh di dalam hati Saking gelisahnya peluh sampai membasai sekujur badannya Di pihak lain, Leong Heng Pec yang dengan senyum di kulum telah memperkenalkan Hui Giok dengan Tong Hong Heng Te Selanjutnya ia pun menanyakan pengalaman Hui Giok selama setahun ini dengan penuh perhatian Go Beng Si mengikuti semua perkembangan itu dari samping Ia hanya menghela nafas panjang Dia tahu Hui Giok adalah seorang yang berbudi lembut Yang selalu dipikirkannya hanyalah budi pemeliharaan Tambeng Kepadanya selama ini sedikitpun Ia tidak menaruh syakwa sangka terhadap paman itu Sekalipun Tambeng pernah bersikap tidak baik Kepadanya juga tak pernah dipikirkannya Kini ia duduk saling berhadapan dengan Tambeng Keadaannya seakan berada kembali di Hui Liong Pecok setahun yang lalu Tambeng mengajukan pertanyaan Ia pun menjawabnya Masih untung keadaan waktu itu tidak mengizinkan Sehingga Tambeng tidak banyaknya Ia pun tidak banyak bicara Selang sesaat kemudian Hui Giok benar-benar sabar lagi dengan rada tergegap Ia bertanya paman Apakah keadaan adik Bun Ki baik-baik saja Irmu Kaliong Heng Pec yang berubah murung Tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan menjawab Aku tahu kau dengan anak ki bermain bersama semenjak kecil dan kalian telah Tapi meskipun kita adalah orang persilatan soal sopan santun dan tata adab tak dapat diabaikan dengan begitu saja Maka ketika kulihat keadaan kalian di kebun tempoh hari Hatiku tidak senang Ai aku pun tak menyangka watakmu sangat kecah Dimana akhirnya kau pergi tanpa pamit Meskipun aku sangat marah setelah mengetahui kejadian itu Tapi sejak kepergianmu aku pun merasa khawatir Tahukah kau sudah berapa banyak orang yang kuutus untuk mencari dirimu Hui Giok sangat terharu Dia tahu sepanjang hidupnya memang tak ada berapa orang yang mau memperhatikan dirinya Kecuali pamantam ini, matanya jadi merah ia menunduk dan ingin mengucapkan sesuatu Namun tak tahu apa yang mau diucapkan Setelah menghela nafas Tambeng berkat pula Ai padahal asal kau jadi orang baik-baik Apa salahnya kalau ku jodohkan anak ki kepadamu Dengan hati bergetar Hui Giok menengadah kebetulan sorot metel Tambeng yang tajam sedang menatapnya cepat dia tundukkan kepalanya lagi Pembicaraan antara paman dan keponakan itu berlangsung dengan suara yang lirih Seakan-akan lupa di manakah mereka berada Sin Ji Ucian Hui dapat menyaksikan kesemuanya itu Ia tambah gelisah bercampur berang Diam-diam ia menghampiri Pak Tzu Jenset dan membisikkan sesuatu Tapi Pak Tzu Jenset segera mengunjuk ke wajah keberatan setelah termanggul sejenak mereka tetap menggeleng kepala Melihat itu, Sin Ji Ucian Hui menghela nafas panjang Sementara itu, hampir seluruh hadirin sudah minum arak darah Ada yang segera kembali ke tempat duduknya Ada pula yang menghampiri Hui Giok untuk memberi hormat Selagi hati Tian Hui masih gusar Suara mercon berkumandang lagi di luar ruangan Laki-laki raksasa yang berdiri di depan pintu itu segera berteriak keras Upacara selesai Sin Ji Ucian Hui bertambah berang Pelahan dia hampiri laki-laki gede itu Di luar tahu orang dia sikut perut laki-laki itu Baru habis berteriak laki-laki raksasa tersebut terus melengking kesakitan Tentu saja dia tak tahu perubahan apa yang sudah terjadi di sana Ia pun tidak habis mengerti sebab apa Seng Cheng Chu menyikut perutnya Meski rasa sakit di perutnya tidak kepalang Ia tak berani bersuara Setelah mundur beberapa langkah ia terus ngeluyur pergi untuk merawat lukanya di belakang Tian Hui sendiri tetap dengan tersenyum seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun Meskipun demikian, rasa mendongkolnya belum juga terlampiaskan keluar Dia berjalan kembali ke lengah ruangan dengan tak bersemangat Setelah berdehem, katanya kemudian kalau saudara sekalian sudah minum arak darah Itu berarti kita sudah menjadi saudara sendiri Silakan makan minum sepuasnya dan tak perlu sungkan-sungkan lagi Perkataannya ini lirih sekali Bahkan orang yang duduknya agak jauh sama sekali tak mendengar apa yang dikatakannya Sikapnya yang lesu dan lemas ini sungguh bedanya seperti langit dan bumi Dengan sikap gembira dan bersemangat yang ditunjukkan sebelumnya Geli juga Kim Keh Siang Itti melihat itu Untuk menggodanya lebih jauh Ia sengaja mengangkat cawan sambil berseru Tian Cheng Chu benar dua tokoh pujaan orang banyak Cukup beliau berseru satu kali urusan dunia perselatan wilayah Kang Lam Yang sudah lama tak terselesaikan segera dapat dibikin beres selamanya Aku Siang Itti paling kagum pada manusia semacam ini Marilah, aku akan menghormati Tian Cheng Chu dengan secawan arak Sin Ji Yu Tian Hui hanya mendengus Kim Keh Siang Itti sengaja mengeringitkan daya katanya Dengan suara tertahan hari bahagia yang patut kita rayakan ini Masakah Tian Cheng Chu sedang menghadapi sesuatu yang tak berkenan di hati Aku gembira sekali Aku gembira sekali Serusin Ji Yu Tian Hui dengan tertawa serat Dia lantas angkat cawan dan meneguk isinya sampai habis break Ia meletakkan cawan itu keras-keras di atas meja Saking gemesnya terhadap pula Siang Itti Kalau bisa dia ingin menjotos perutnya sampai pecah Maka perjamuan pun dimulai Para petugas dari perkampungan Longbong San Cheng bergiliran menghidangkan arak dan sayur Pertemuan Beng Chu Tai Hwe yang belum lama berlangsung kini Sudah selesai, Hui Giok yang sebelumnya tak terkenal bukan saja sudah menjadi Kang Lam Liok Lim Beng Chu Bahkan kungfunya juga mulai menjadi pokok pembicaraan umat persilatan di dunia ini Tapi tak seorang pun yang mengetahui ilmu silat Hui Tai Sian Seng itu berasal dari perguruan mana Lebih-lebih lagi tak ada yang tahu sampai dimanakah sesungguhnya kehebatan kungfu Hui Tai Sian Seng Dengan lesu Sin Ji Yu Tian Hek Tome termenenggak habis dua cawan arak yang terasa pahit baginya Sementara dia masih termenung Tiba-tiba Jit Giao Tong Chu Godeng Si menghampirinya dan membisikkan sesuatu pada telinganya Sin Ji Yu Tian Hui yang pada mulanya termenung melulu dengan kening berkerut Tiba-tiba bersemangat dan menjadi segar kembali sehabis mendengar bisikan Gou Beng Si itu Kebetulan Hui Giok berpaling melihat Gou Beng Si ada di sana Dia lantas menyapa sambil tertawa Saudara Gou kenalkah kau dengan Taman Tam ini Gou Beng Si menghampiri sambil tersenyum nama besar Leong Heng Pe Chi yang tam tai hiap sudah tersohor di seluruh dunia Sudah lama aku yang muda mendengar nama besarnya Sayan belum ada kesempatan untuk berkenalan Hui Giok lantas berpaling Katanya Paman Tam Saudara ini adalah sobat karitku Gou Beng Si Dia juga punya nama di dunia persilatan Apakah Paman Tam pernah mendengarnya? Dengan pandangan rajam Tam Beng mengawasi Gou Beng Si beberapa kejap Tiba dua dia seperti teringat sesuatu Air mukanya agak berubah Tapi hanya sekejap saja ia lantas tertawa lagi Sahutnya Gou Beng Si, saudara Gou tentunya adalah Jip Giao Tong Cu yang terkenal sebagai bocah ajaib Duri dunia persilatan bukan? Sudah lama aku dengar tentang namamu Hahaha Sungguh tak tersangka kalau kau adalah sahabat karib Anak Giok meski juga tersenyum tapi Gou Beng Si saling pandang dengan Tam Beng dengan sinar matanya yang tajam Lama dan lama sekali dia baru tertawa Tam Tai Hiap terlalu memuji Hui Giok adalah pemuda yang berwatak lurus Dia sangat berharap sobat karib satu-satunya bisa bergaul cocok dengan Seng Paman Siapa tahu meski di antara mereka sama bersenyum tapi sekilas pandang saja Setiap orang akan tahu kalau senyuman itu hanya senyuman palsu Diam-diam dia sangat kecewa Tapi tak sampai membayangkan soal lain Dalam tiga hari belakangan ini terlampau banyak pengalaman aneh yang ditemuinya Dia pun menuruti nasihat orang Karena itu ia tidak menolak ketika dirinya dicalonkan menjadi Beng Cu Apalagi setelah bertemu dengan Liong Heng Puan Chiang Secara tiba-tiba semua ini menyebabkan sifat kegagahannya terpancing keluar Dan makin lama kegagahannya itu kelihatan semakin nyata Meski demikian wata aslinya tetap sukar berubah Dia tetap berterus terang dan bersikap terbuka Bila dia diharuskan meniru kelincahan Jit Giao Tong Cu Jelas hal ini sulit dilakukan olehnya Ketika dilihatnya pembicaraan antara pamantam dengan Go Beng Si Hanya berlangsung beberapa kata untuk kemudian membungkam lagi Hatinya merasa sedih bercampur Kesal dia cukup mengetahui tabiat Go Beng Si Bagaimanapun perasaannya dia selalu mengulung senyum Sekalipun terhadap manusia sebangsa Sin Ji Ucian Hui dan Jit Giao Tui Hun Ia pun tidak pernah menunjukkan sikap seaneh ini Semua yang terpampang di depan matanya ini Membuat Tui Giao semakin mengernyitkan Dahinya dia ingin mengucapkan sepatah kata Untuk meredakan suasana di antara mereka Tapi dia tak tahu apa yang mesti diucapkan Untunglah Sin Ji Ucian Hui segera bergelak tawa Memecahkan keheningan itu Terdengar ia berkata Sebenarnya hari ini adalah suatu hari bahagia Karena Hui Tai Sian Seng telah kita Kukuhkan menjadi Beng Cu Sungguh tak tersangka Hui Tai Sian Seng kita ini Justru adalah sanak keluarga yang berhubungan erat dengan Tam Tai Hiap Hal ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang bahagia Bertambah bahagia Kukira mulai saat ini kita orang-orang persilatan di wilayah Kang Lam Khususnya dapat membonceng ketenaran Hui Tai Sian Seng Dan mencari sesuap nasi juga di bawah kekuasaan Tam Tai Hiap Ucapan ini membuat semua orang terkesiap Sungguh aneh demikian Mereka berpikir Kenapa Sin Ji Ucian Hui mengucapkan kata-kata bernada lemah Begini Liong Heng Pet Chi yang sendiri juga berkerudai Dia ingin mengucapkan sesuatu Tapi didahului lagi oleh Sin Ji Ucian Hui Pemilik Lombong San Cheng itu berkata pula dengan tertawa Meskipun pada saat ini Hui Tai Sian Seng telah menjadi Beng Cu To Ako kita semua Pun boleh dibilang belum lama berkenalan dengan saudara-saudara kita Yang kita ketahui hanya Hui Tai Sian Seng berilmu tinggi Tapi tak tahu dia berasal dari perguruan mana Setelah mendengar perkataan Tam Tai Hiap tadi Barulah ku ketahui bahwa Hui Tai Sian Seng semenjak kecil tinggal bersama dengan Tam Tai Hiap Kalau demikian bukankah berarti kufu Hui Tai Sian Seng juga berasal dari satu aliran dengan kufu Tam Tai Hiap Sekali lagi Liong Heng Pet Chi yang berkerudai Jip To Tong Chu Go Beng Si segera menimbrung sambil tertawa Menurut apa yang ku ketahui Meskipun Hui Beng Cu berdiam sekian tahun di rumah Tam Tai Hiap Tapi kufunya baru dipelajari setelah meninggalkan tempat Tam Tai Hiap Begitu bukan Tam Tai Hiap hati Hui Giok tergerak Pengalaman di masa lalu terbayang kembali dalam benaknya Teringat kembali pengalamannya waktu belajar silat di Hui Li Long Piao Giok Kira bagaimana orang menganggapnya goblok Di mana ia tak mampu mengalahkan seorang pesuruh Sehingga dia sendiri percaya dirinya memang goblok dan tidak berbakat untuk belajar ilmu silat Tapi sekarang, rasa percaya pada diri sendiri yang pernah hilang itu telah bangkit kembali Baru kemarin dan kemarin duku selama dua hari berturut-turut Dia mempelajari ilmu silat di bawah bimbingan Kim Tong Giok Li Ternyata apa yang dipelajarinya dalam dua hari itu Sudah cukup untuk menggetarkan kawanan jago silat yang hadir di sini Dia seorang yang polos dan tidak pernah berperasangka jelek kepada siapapun Namun setelah mengalami kejadian ini Timbul juga rasa sanksinya Apakah dahulu sebenarnya aku tidak bodoh Tapi paman tam yang tak mau menurunkan ilmu silatnya kepadaku Maka dia sengaja membohongi Ia berpaling ke arah pamannya itu Dilihatnya air muka liong hengpeci yang berubah masam Kembali dia menghela nafas Ai, sudahlah Bagaimanapun aku berutang budi kepadanya Seandainya pamantam tidak memelihara diriku Mungkin aku sudah mati kelaparan sejak dulu-dulu Siapa tahu kalau dia bermaksud baik kepadaku Maka kungfunya tidak diwariskan kepadaku Berpikir begini Dia tidak merenung lebih jauh sebagai pemuda yang berhati mulia di akuatir Bila berpikir lebih lanjut Mungkin kecurigaannya terhadap pamantam akan timbul lagi Sementara itu Sin Ji Ucian Hui telah berkata Sampai detik ini aku baru tahu bahwa Hui Tai Sian Seng kita ini tak lain adalah Putri Jiang Tiambu Tek Hui Si Siang Kiat Yang namanya pernah menggetarkan utara sungai besar Meskipun mengenai kegagahan dan kependekaran Hui Si Siang Kiat Semasa hidupnya tak sempat aku melihatnya sendiri Tapi sudah banyak yang ku dengar dari cerita orang Sebetulnya Hui Giok menaruh kesan yang kurang baik terhadap Sin Ji Ucian Hui Tapi ketika tiba-tiba didengarnya orang menyinggung ayahnya almarhum Perasaannya lantas bergetar Darah panas bergolak dalam dadanya Ia merasa walaupun Sin Ji Ucian Hui mempunyai banyak kejelekan Namun kepadanya jelas baik sekali Matanya jadi merah Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ia berbangkit dan menjura dalam-dalam ke arah Sin Hui Kemudian tanpa bicara ia duduk kembali Merasa tenggorokannya seakan-akan tersumbat Walaupun ada beribu patah kata yang ingin diucapkan Tapi tak sepatah kata pun sanggup diutarakannya Sin Ji Ucian Hui buru-buru bangkit dan membalas hormat Katanya dengan tegas Bang cu, kalau engkau bersikap begitu sungkan-sungkan Kepadaku rasanya si Yau temen jadi repot Perlu diterangkan urutan tingkat kedudukan di dunia perselatan Sama sekali tidak ditentukan oleh usia Berbicara tentang usia Sin Ji Ucian Hui jelas cukup Untuk menjadi paman Hui giok Tapi sekarang pemuda ini adalah seorang bengcu Maka walaupun Cian Hui membahasai diri sendiri Sebagai si Yau Te juga dianggap jamak oleh orang lain Hanya Kim Keh Siang LTT dan begundalnya saja Yang keheranan mereka tidak tahu permainan busuk Apalagi yang sedang disiapkan orang Su Cian itu Di balik tindak tanduknya ini Cian Hui menghela nafas panjang Lalu berkata lagi Kisah hidup Hui Si Siang Hiap Dahulu sudah banyak yang ku dengar Sebab-sebab kematian Hui Si Siang Hiap Juga tak sedikit yang ku dengar Sebenarnya persoalan ini sama sekali Tak ada hubungannya dengan diriku Tapi sekarang Hui Tai Sian Seng Sudah menjadi bengcu to aku kita semua Ini berarti persoalan yang dihadapi Hui Tai Sian Seng Sama pula seperti persoalan yang kita hadapi Bagaimanapun si Yau Te harus membantu Hui Tai Sian Seng Untuk melakukan balas dendam terhadap sakit hati Ayahnya itu semua orang sama melengat Sebagaimana diketahui orang berkerudung hitam Yang membantai belasan tokoh Piao Tau Di masa lalu itu akhirnya mati bersama dengan Tiong Chiu It Tiam Mau Yang Peng Peristiwa itu menggemparkan seluruh dunia Dan diketahui setiap orang Kang O Maka ketika mendengar Chian Hui mengungkap kembali kejadian masa lalu Semua orang merasa heran Bukankah manusia aneh berbaju hitam itu sudah tewas? Masa Sin Chiu Chian Hui mau menuntut balas kepada orang mati Hui Diok jadi emosi setelah mendengar perkataan itu Dengan nada sedih katanya Dendam kesumat mendiang ayahku tak akan ku lupakan untuk selamanya Tapi musuh besarku sudah mati Dan lagi aku pun tak jelas siapa nama si pembunuh itu Mana mungkin sampai di sini dia duduk kembali di kursinya dengan lemas Sin Chiu Chian Hui mengernyitkan alis Tiba-tiba dia memukul meja seraya berseru Setiap orang persilatan menganggap manusia berkerudung itu sudah mati Tapi Hektometer siapakah yang menyaksikan sendiri jalannya peristiwa itu? Orang yang mati di samping au yang lopiau tau di luar kota Peking itu Dalam keadaan rusak wajahnya Siapa yang berani memastikan bahwa di alasi pembunuh berkedok hitam yang sebenarnya? Hektometer aku yakin dibalik semua itu tentu ada hal-hal yang mencurigakan Siapa tau kalau pembunuh keji itu bukan saja masih hidup di dunia ini Bahkan, tiba-tiba ia berhenti bicara Sementara matanya seperti tidak sengaja mengerling sekejap ke samping Ketika dilihatnya Leong Heng Pat Chi yang duduk dengan wajah yang dingin masam diam-diam ia Merasa senang katanya pula Tantai Hiap, engkau adalah seorang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu Entah bagaimanakah pandanganmu terhadap soal ini sebenarnya duduk Persoalannya sederhana sekali Jawab tambeng dengan air muka kelam Tapi karena ucapan Cian Cengcu ini urusannya jadi Kacau dan rumit bila mana Cian Cengcu Hektometer, bagaimana duduk perkara yang sebenarnya Lama dua pasti akan terbongkar juga Sebab sesuatu rahasia akhirnya pasti akan bocor juga Di dunia ini tiada api yang dapat dibungkus Rahasia apapun akhirnya pasti akan tersingkap seru Cian Hui Setelah berhenti sebentar Tiba-tiba ia berseru dengan lantang Maka setiap orang yang merasa sudah bergabung dalam perserikatan umat persilatan wilayah Kang Lam Mulai sekarang kalian harus menganggap sakit hati Beng Cu To Ako kita yang lebih dalam daripada lautan ini sebagai sakit hatimu sendiri Ukir kejadian ini di dalam hatimu dan berusahalah dengan sepenuh tenaga untuk ikut membongkar rahasia di balik peristiwa ini Selesai berkata dia lantas mengangkat cawan dan berseru lagi Untuk suksesnya tujuan ini Mari kita habiskan secawan arak meskipun melengak Tapi sekalian jago yang hadir itu sama mengangkat cawan Melihat itu berkilatlah metajit Giao Tong Cugo Beng Si dilihatnya Leong Heng Pet Cian masih berduduk dengan wajah kaku tanpa emosi Apa yang sedang dipikirnya tak seorang pun yang tahu